Kembali di Inet 12, jenazah WNI korban ledakan bom di kuil Erawan, Bangkok disemayamkan di rumah duka. Sementara itu suami korban yang turut menjadi korban telah menjalani operasi di rumah sakit Huachui, Bangkok. Jenazah WNI korban ledakan bom di kuil Erawan, Thailand atas nama Liu Li Ching masih disemayamkan di salah satu rumah duka di kawasan penjaringan Jakarta Utara. Rencananya jenazah akan dimakamkan dua hari mendatang setelah acara kebaktian selesai dilaksanakan. Hingga saat ini belum ada pihak keluarga yang bersedia dimintai keterangan. Liu Li Ching dan suaminya Hermawan Hendrajaya serta anak mereka sebelumnya datang ke Bangkok, Thailand untuk berwisata. Namun rencana wanita 61 tahun tersebut kandas setelah bom seberat 3 kg meledak di kuil Erawan di pusat kota Bangkok. Sementara itu anak Liu Li Ching selamat dari insiden tersebut karena tak ikut orang tuanya ke kuil Erawan. Rencananya keluarga akan berkumpul pukul 4 kami sore. Sementara itu Hermawan Hendrajaya telah menjalani operasi di rumah sakit Huai Chiu di kota Bangkok. Status per detik ini adalah korban dari WNI ada dua. Satu meninggal dunia dan satu lagi luka-luka. Yang luka-luka semalam sudah menjalani operasi dan operasinya berjalan dengan baik, kondisi stabil, keluarga semuanya ada di sana. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas pemboman kuil Erawan di distrik Raca Prasong, Senin malam. Namun pihak keamanan Thailand telah mendapat gambar terduga pelaku pemboman. Hingga kamis siang, pengejaran dan penyelidikan masih dilakukan otoritas Thailand. Kuil Erawan pun telah dibuka kembali. Tim Liputan melaporkan untuk NET.